Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berubah dengan cryptocurrencies dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan ngobrolin sedikit mengenai Bitcoin Mining Jadi, seperti yang kita tau, mining Bitcoin ini satu fenomena yang cukup ngetrend dulu terutama di 2021-2022 Banyak banget orang di Indonesia yang pengen Bitcoin Mining Nah, sekarang pertanyaannya buat kita nge-mine satu Bitcoin itu butuh berapa lama sih waktunya Kalau kita lihat disini, sebenarnya untuk mining itu sebenarnya bentar ya 10 menit aja juga bisa in theory, in theory Tetapi dengan hardware dan software yang mumpuni Yang seringkali tidak affordable untuk bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia Buat lo yang pernah lihat mining rig-mining rig yang profesional itu bisa mencapai miliaran Dan miliarannya pun nggak cuma 1-2 miliar, bahkan bisa belasan sampai puluhan miliar Kalau dia benar-benar besar tempatnya Dan arguably mining yang seperti itu yang benar-benar profitable Nah, tetapi tentunya seperti yang kita tau ya Itu nggak banyak lah orang yang bisa sampai se-level itu Dan aneh karena ada uangnya pun nggak mau ambil resiko sebesar itu untuk mining rig Karena lagi-lagi punya mining rig besar itu nggak sesimpel cuma Oh, ini passive income Orang suka lupa dengan ada namanya hash rate Ada juga dengan harga BTS yang naik turun Nah, itu seringkali bisa membuat para miners rugi Jadi lagi-lagi punya mining rig itu seperti kita buka bisnis Nggak sesimpel kita, oh pokoknya beli udah gitu passive income Belum lagi ya ada listrik dan lain-lain Intinya seringkali orang yang merasa bahwa mining sendiri di rumah Pakai mining rig beli sendiri, beli ditopet gitu ya Karena ada tubangnya cuma 50 juta, ada yang bahkan cuma 4 juta Yang 4 juta udah pasti lah, itu udah kayak kemungkinan dapetnya kecil banget gitu ya Mungkin lo sebulan jalanin baru dapet sekali gitu, itu pun udah bagus Nah, kalau 52 jutaan nih yang ada ditopet gitu ya Nah, lo lihat sendiri di sini ya Bisa sampai ya claim mereka ya Claim mereka itu bisa mendapatkan sekitar 9 jutaan Tapi di sini uniknya dibilang ini ya Bisa Bitcoin dan Ethereum Setahu gue itu beda ya Tapi nggak tau juga sih Gue udah rada lama nggak ngikutin yang mining rig Langsung kita beli gitu ya Nah, mungkin kebanyakan orang nggak lah Nggak tertarik untuk yang punya mining rig sendiri Karena ya berisik, panas gitu ya Bisa diketok sama tetangga juga Karena ya lagi-lagi berisik dan Ya terutama berisik sih sebenernya ya Menyebabkannya itu ya Nah, dan ya tentunya nggak sesimpel Cuma beli udah gitu hajar, jalan terus profit Karena ya ini bisa rusak, ya bisa overheat Kalau misalkan ternyata tempat kita naruh si mining rignya salah gitu ya Ya terutama kalau panas ya Tempatnya panas, seperti yang kita tahu Computer bisa cukup sensitif gitu ya Ya pokoknya intinya untuk mining rig itu Nggak sesimpel yang kita pikir Tinggal beli di topet, udah gitu profit gitu ya Nah, udah gitu Tentunya orang banyak yang ini dong ya Banyak yang berpikir lebih jauh lagi nih Gimana caranya gue pengen tetap dapat Keuntungan mining tanpa punya mining rig Nah, seringkali orang pakai namanya mining pools ya Nah, mining pools ini punya permasaannya sendiri Apa permasaannya? Scam Banyak sekali scam Bukan cuma bitcoin, ada banyak ada ethereum, bitcoin Apapun yang bentuknya mining Ada scamnya gitu ya Kenapa? Bukannya ada tuh pool-pool besar Kayak punya Bybit, punya Binance, ada Bitfury dan lain-lain Kenapa sih nggak ikut itu aja? Nah, seringkali ya untuk ikutan mining pool besar Itu minimalnya pun besar Di Indonesia kan pengennya modal sekecil mungkin Kalau bisa 100 perak jadi 10M gitu kan ya Nah, yang kadang-kadang Kom-kom yang ingin super murah itu Yang kena scam seperti ini ya Tapi ada juga memang yang tertarik Karena dikasih bunga lebih besar Bunga ya, walaupun sebenarnya Mereka bilangnya bukan bunga Tapi lebih ke pembagian hasil dari mining bitcoin Lagi-lagi ya, serakah kadang-kadang Jadi membuat kita ngejeblos gitu ya Nah, sekarang ada satu Apa bisa dibilang? Satu crypto currency project Yang bernama BTC Mindtricks Dimana dia ini bisa dibilang menjadi Apa ya mungkin ya Cara ketiga lah Ya, cara ketiga Yang cukup unik Jadi bentuknya seperti kita staking Tapi kita bisa mendapatkan hasil dari mining pool Gitu Ya, caranya seperti apa Kita akan coba jelaskan di belakang Dalam bentuk review ini Tetapi sebelum kita masuk Seperti biasa gue akan disclaimer dulu Bahwa semua konten dari TC ini bukan akan saya advice Ini semua bentuknya adalah edukasi Ya Oke, sekarang kita bisa disini ya Untuk BTC Mindtricks ini Ya, adalah suatu pre-sale Jadi dia masih belum ya Cuma ada satu stage aja setahu gue ya Jadi sampai 3 juta lebih 80 ribu USDT terkumpul Dia akan langsung otomatis ditutup Ya Nah, caranya seperti apa Ya, nah kita bisa disini Jadi belinya lo bisa pilih pake ethereum, USDT atau pake card ya Biasanya yang Mastercard atau Visa ya Caranya gimana tinggal hubungkan dompet ya Lo bisa pilih mau pake wallet apa Biasa metamask ya Kita ini aja lah ya Kita sekalian aja Kita kasih contohnya seperti apa disini Buat lo yang udah sering pake metamask Harusnya sih udah kebayang ya Tinggal lo unlock Di oke-okein aja Beres ya Nah, setelah itu lo tinggal pilih Mau beli pake ethereum ke Pake USDT Atau kalo pake card ya otomatis Gak perlu pake metamask ya Nah, tapi seperti biasa Ini bentuknya pre-sale Jadi otomatis Dia akan di-hold dulu Sampai di listing Udah listing baru dibuka Lo bisa claim gitu Jadi jangan kaget Misalkan lo beli pre-sale disini Oh, bang kok belum masuk ke dompet gue Ya, memang Karena bentuknya pre-sale gitu ya Nah, keselanjutnya kalo kita disini Di sistem mereka ini Bisa dibilang cukup unik sih sebenernya Jadi Mindtricks ini Dia sistemnya kita beli token dia Yaitu BTC Apa namanya BTC Mindtricks token ya Setelah itu Nanti kita akan Kesannya kita burn ya Nah, kita burn Setelah itu Kita bisa Apa Mendapatkan kayak mining power gitu Nah, jadi sistemnya kayak cloud mining Tetapi Lo beli token dulu Gitu Jadi kayak cara ketiga Cara alternatif Dibandingkan dengan mining rig beli sendiri Atau cloud mining Begitu ya Nah, disini inti Ini bisa mengurangi Kemungkinan untuk kita Kena mining pool yang scam lah Atau yang fraudulent Gitu ya Nah, disini Kalo kita lihat juga Dia itu sudah di audit Gitu ya Nanti kita bahas auditnya di belakang Kita klik dulu aja Nanti kita bahas di belakang sekali lagi ya Nah, selanjutnya Kita bisa juga disini Mereka juga di sistem Stake to mine Nah, stake to mine ini Jadi Kita mendapatkan Kesimpelannya Seperti kita staking Buat lo yang pernah staking Di Cardano Gitu ya Atau staking di Polkadot Nah, mungkin Ya, kemungkinan besar Sudah kebayang lah ya Jadi, caranya mirip-mirip Kayak gitu Ya, dengan kita stakingkan Si token kita ini Atau kita burn Nah, kita bisa mendapatkan Mining power Nah, jadi kalau dibandingkan Dengan misalkan Cloud mining tradisional Apa saja keuntungannya Yang pertama Rendah pre-sale Ya, karena Ya, kita kan bisa dibilang Mulai dari pre-sale Jadi, biaya masuknya Murah gitu ya Nah, disini tinggi Minimumnya cukup besar Gak semua ya Tapi biasanya Kalo minimumnya kecil Itu sedikit bikin Apa ya Bikin Deg-degani Ini apakah float atau bukan Karena Seringnya Mining pool yang Sering jadi scam itu Adalah mining pool yang Minimumnya kecil banget Jadi orang semua bisa masuk Nah, udah gitu Dalamnya ponzi sebenarnya Jadi gak dipakai mining rig Ya Jadi dia gak pake mining rig Cuma ponzi aja Diputer-puter Gitu ya Nah, udah gitu Untuk keselamatan dan keamanan Disini bentuknya Pake token Ya, jadi Terdesentralisasi Dan dapat dibagakan oleh pengguna Nah, untuk yang mining cloud Yang biasa Oh, sorry Untuk cloud mining Yang tradisional Enggak ya Kita store uang Gitu Jadi Nah, ada perbedaan disitu Ya Selanjutnya Resiko Nah, ini dikendalikan oleh pengguna Penarikan dan penjualan yang mudah Nah, ini tidak ada pengembalian dana Komitmen jangka pajak Ini lagi-lagi tergantung mining poolnya Ya Nah, selanjutnya kesederhanan Disini tinggal beli dengan Ethereum BNB atau USDT Disini kontrak yang rumit Lagi-lagi Tergantung ya Kontrak yang rumit ini Mining pool yang mana Karena ada yang rumit Ada yang enggak Ya Nah, selanjutnya Periode penguncian Disini tergantung staking Nah, disini jangka waktu tetap Ya Nah, lagi-lagi Untuk ini tergantung mining pool Ya Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya Dan cara untuk mengaksesnya seperti apa Beli token Stick to mine Dan dapatkan BTC BTC tentunya adalah pembagian secara Nah, ini ya Secara Mining power yang lu punya Gitu Ya Jadi, kurang lebih seperti ini Misalkan lu punya 100 ribu BT MTX nih Nah, lu bisa pilih Baird atau stake Nah, kalau kita lihat disini Kita bisa pilih Mau stakingnya berapa lama 3 bulan 6 bulan 12 bulan Nah, tentunya Semakin ini Semakin besar Semakin lama Akan semakin besar juga Si weekly rewardnya Begitu ya Jadi Semakin besar token yang lu punya Semakin besar juga Mining power yang lu punya Maka dari itu Akan semakin besar juga Reward yang lu dapatkan Per hari Weekly Ataupun per Monthly Begitu ya Nah, kalau kita lihat disini Fasenya itu Kita masih di fase pertama Pre-sale Setelah itu Pengembangan Fase kedua Fase ketiga Peluncuran Dan yang keempat adalah Adopsi Masal Begitu ya Nah, untuk tokenomics Kita bisa disini 42,5% Adalah Untuk penambangan Bitcoin Ya, lokasi terbesar disitu Ya Selanjutnya 35% Pemasaran Komunitas Komunitas 15% Staking 7,5% Ya Jadi kurang lebih Seperti itu gambarannya Nah, sekarang kita akan Masuk dulu ke audit Untuk audit Kita bisa disini Baru saja dilakukan Pada tanggal 20 September Jadi masih hangat ya Baru Ya, belum sebulan Bahkan ya Ini dilakukan oleh CoinSalt Kalau kita lihat disini Mereka Review-nya Gak ada Permasalahan Sama sekali Jujurnya CoinSalt ini Gue udah ke 5 kali Atau ke 4 kali Ngeliat audit dari mereka Semua gak ada masalah Jadi Kalau gue pribadi sih Mungkin ya Berharap Kalau memang dia serius Si BTC Matrix ini Dia akan di audit Oleh Frame yang lain Mungkin yang paling oke Adalah share tick Karena share tick Gue kayaknya gak pernah Sekalipun ngeliat Review dia Gak ketemu apapun Karena Gue tipe orang yang percaya Tidak ada project yang sempurna Pasti ada Code yang error Or something minimal Jadi Harusnya Information atau low risk Itu adalah minimal Bahkan medium Sampai high risk pun Biasanya selalu ada Jadi Kalau sampai ini Gak ada sampai sekali Jujurnya Rada aneh Jadi mungkin Kalau gue pribadi Berharap Kalau dia memang serius Ingin transparan Auditnya bagus Nah Coba ke set ticks Gitu ya Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Selanjutnya nih Gue ada kritik sedikit Mengenai 35% Pemasaran Komunitas dan Sticking Oke lah Komunitas dan pemasaran Ini kalau ditambahin Berarti jadi 50% Nah 35% dari pemasaran ini Apakah dia di fasting Untuk pemasarannya Apakah dia di Benar-benar terbuka aja Bebas Kita bisa jual Kapan saja Gitu si Team devnya Kalau dia bisa jual Kapan saja That's dangerous Karena tokennya bisa drop Para sejarah harga 15% untuk komunitas Ini gue gak ngerti Spesifiknya gimana Apakah bentuk hadiah Atau apa Lagi-lagi Tidak ada juga di audit Urusan itu ya Jadi Ini sedikit Sedikit-sedikit Deg-degan nih Urusan dua ini Nah Selanjutnya Yang gue juga Masih belum kebayang Adalah Nah Kita beli token nih Misalkan ya Andaikan kita bukan orang Yang tahu ini Saat dia pre-sale Dia udah naik nih Harganya Misalkan jadi Biar gampang ke sedolar lah Tapi Karena tiba-tiba Ternyata harganya drop Gitu ya Atau ya ada yang ngedam lah Gitu kan Udah profitnya Yang pre-sale daripada profit Udahnya drop ke harga Misalkan 50 cent Nah Buat orang yang beli Si token ini di harga Satu dollar Gitu ya Nah Apa ngaruhnya Ke si Mining power Begitu apakah Mining power dia akan lebih kecil Dibandingkan orang yang beli pre-sale Dan seterusnya Nah Itu jadi satu Apa ya Satu pertimbangannya harus kita pikirkan Dengan sistem ini Gitu Jadi kan kalo mining pool yang lain Kan biasa yaudah Lu kirim pake Ya bukan fiat ya Bisa juga pake stable coins Banyaknya stable coins Ada juga pake BTC Nah lu kirim berapa Udah gitu Ya lu dapet mining power yang fix aja gitu Nah disini Kalo lu berarti belinya Dia waktu lebih tinggi Dan seterusnya Efeknya gimana tuh Kalo mining power Kalo BTC kan ya Kalo lu kirim BTC lagi yaudah Lu Sekian BTC Dapet Mining power sekian Nah kalo ini kan Berarti ada tambahan perhitungan Satu lagi Nah itu gua gak tau Gimana sistem mereka Dan tidak dijelaskan Gimana Orang yang beli si token ini Harga tinggi dan harga rendah Sekilas Kalo gua pikir Berarti akan lebih untung Orang yang beli di pre-sale gitu Karena dia akan kesan Dapet mining power Yang signifikan lebih besar Dibandingkan orang yang beli Mungkin kode udah naik ke atas Nah itu juga jadi pertimbangan Sebenernya Ya Jadi kurang lebih Seperti itu gambarannya Untuk si BTC Matrix ini Dan sekali lagi Ini bentuknya masih pre-sale Jadi otomatis Secara resiko lebih besar Ya Dan kalo gua pribadi sih ya Kalo ngeliat dari yang pertama Urusan ini nih Urusan si tokenomics Dan juga urusan yang tadi Yang gua bilang ya Ini gimana Kalo kita beli rendah dan tinggi Gitu ya Ke si mining powernya Jadi kalo gua pribadi sih Meliat ini cuma Lebih ke Udah untung pre-sale aja Gitu Jadi Saat dia profit Atau saat kita beli pre-sale nih Tiba-tiba dia naik Misalkan ke 10 cent gitu ya 10x misalkan Walaupun terlalu ekstrim lah Ya Kita lebih ini lah ya Lebih realistis Mungkin naik 100% lah Jadi 0,022 gitu Nah Lu TP lah sudah Ya Ambil profitnya disana aja Gitu Jadi Walaupun ada fundamentalnya Tapi menurut gua Ini fundamentalnya Masih setengah mateng Gitu ya Jadi belum Ada beberapa Tanda tanya Begitu Seperti tokonomi Ksdn 35% Dari tim marketing Kalo tim marketing Tiba-tiba buang semua ke market Berarti kan semua ancur Gitu Nah Terus lain dari itu juga Urusan yang tadi ya Yang gua udah bahas tadi Mengenai Kalau selisih Orang beli di atas Sama di bawah Apakah mining powernya Ngitungnya gimana Gitu ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk review gua ya Jadi ini untuk BTC Mindrix ini Lebih cocok buat Orang-orang yang sudah Sering ikutan pre-sale Udah hafal Gimana cara TP-nya Karena gini Ada beberapa pre-sale Yang mungkin menarik Secara fundamental Gitu ya Nah Kalo itu menarik secara fundamental Itu biasanya bisa di hold Mungkin sampai medium term lah Ya long term Ya maybe Some project bisa Nah Kalo yang medium Sampai long term Itu mungkin bisa Diikuti oleh orang-orang Yang belum terlalu sering ikutan pre-sale Pengen melihat peluang Gitu Nah Tapi kalo ini Gua tetap sarankannya Lebih buat orang-orang Yang sudah sering ikutan pre-sale Dan ini lebih ke short term play Menurut gua Gitu ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk BTC Mindrix ya Overall Ini secara konsep Tentunya konsep yang baru Apakah ini akan diadopsi Sama yang lain Ya kita lihat Kalo dia berhasil Ternyata dengan sistem mereka ini Mungkin Karena mining pool pun awalnya Gak semua orang kepikiran awalnya kan Nah Saat udah mulai mining pool Nah orang lain kepikiran Oh iya ya Bagus juga Nah kalo bagus akan diadopsi oleh market Kalo enggak ya berarti akan ditinggalkan Gitu Ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk reviewnya Seperti biasa ingat Ya Ini Jangan Pre-sale itu Jangan sampai memakan terlalu besar Dari porto spot lo Ya Pre-sale itu menurut gua Maksimum Ya Maksimum itu 5-2% Ya Makin high risk Makin gak ada fundamentalnya Makin kecil Gitu Makin ada fundamentalnya Boleh lah makin tinggi Ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk review kita pada hari ini Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT Yaitu Daily Charting with Toshi Bisa klik disini Dimana kita akan Daily Chart your favorite cryptocurrencies Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA Chart Dan hal-hal lain Bisa juga kita klik disini Tutorials with Toshi Ya Dan buat lo yang belum memiliki akun Di berbagai macam cryptocurrency exchange Bisa klik di bawah Ada link kita Lo bisa pilih sendiri Ya Lalu selanjutnya jangan lupa juga Untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia cryptocurrency Secara dua arah So Jangan lupa untuk like Subscribe Click the bell icon And see you on the next video